Hai guys, welcome back to my channel Sekarang kita lanjut ke part kedua Mengenai bayi tabung atau IVF So guys, untuk kalian yang baru join Jangan lupa untuk tekan like, comment, subscribe Dan yang paling penting, jangan lupa untuk tekan gambar loncengnya Supaya kalian selalu mendapatkan notification Video yang saya upload Oke, tadi yang part pertama itu Bersambung pas Telur saya sudah diambil ya Jadi jumlah telur saya itu Ada 21 telur guys Nah, 21 telur itu ya Seperti itu yang saya ceritain ya Nggak semuanya bagus, nggak semuanya bisa dipakai Jadi nanti ada yang mati gitu guys Jadi pas yang dari 21 itu Yang punya saya Yang bagus itu Ada 19 aja gitu Yang lebihnya itu nggak bagus Atau yang kayak sudah mati gitu ya Nah, setelah itu Di saat saya pengambilan telur, suami juga Itu diharuskan untuk Mengeluarkan spermanya Jadi di hari itu juga langsung Telur saya dan sperma suami itu Dikawinkan gitu ya Kayak dibuahi Bukan dikawinkan, sorry Dibuahi di laboratorium Nah, setelah itu Kita disuruh pulang Disuruh pulang Untuk menunggu waktu Kira-kira 3-5 hari Pas pembuahannya ini Jadi atau tidak gitu Nah, saya ada lupa cerita Jadi pas sebelum saya Setelah saya ambil telur itu Dokter menanyakan pada saya Saya sanggup untuk memasukkan Berapa telur Jadi saya bilang Dua atau tiga boleh gitu Karena dilihat dari umur saya pun Belum tua gitu Jadi dokter bilang Oh iya boleh deh gitu Karena kayak masih kuat gitu kan Akhirnya kita Bersepakat untuk masukkan Dua atau tiga telur Karena yang saya pikir Mau masuk dua atau tiga Jadi kalau satu mati Ya masih ada cadangan yang lain gitu guys Akhirnya udah Pas kita pulang Itu saya belum ngerasain apa-apa guys Saya gak ngerasain apa-apa Efek-efek dari obat biusnya Paling yang kayak ngantuk-ngantuk Tapi ada juga katanya Yang ngerasain sampe kayak kemual-mual gitu Tapi kalau saya alhamdulillah enggak Jadi kayak cuman ngantuk-ngantuk Tapi kayak jalan gitu Bisa So, hari pertama Hari kedua juga masih oke Hari ketiga guys Saya ngerasain yang kram Sejadi-jadinya di bagian rahim saya itu Sampai saya mau ke kamar mandi itu Saya ngerangkak Nah, saya gak tau ya Kalian yang udah ngejalanin bayi tabung Ada gak yang ngerasain seperti saya Jadi kalian boleh komen juga di bawah Untuk cerita juga Sharing juga gitu nih Jadi saya juga bisa tau nih Mungkin efeknya ada yang berbeda-beda Atau mungkin sama Nah, itu guys Parah jadi Karena saya gak kontrol ya Saya gak kontrol Saya pikir ini saya kenapa ya Ya Allah Saya gak kepikiran Itu tuh efek dari Si operasi kecil yang pengambilan telur itu guys Jadi saya pikirnya tuh Deng, aneh-aneh kenapa ya Gitu kan Jalan ke kamar mandi Sampai ngesot gitu Sampai ngerangkakan Dan mau tarik nafas tuh gak kuat guys Jadi kayak Ya Allah sakit-sakit Sampai ada yang bilang Katanya saya tuh yang ketempelan Apa makhluk halus yang kayak gitu-gitu Sampai segitunya gitu loh Akhirnya Pas cerita ke dokter Ternyata dokter bilang Ya itu Ada efeknya itu gitu Namanya juga rahim kita Dimasukin sama jarum Ya kan sebesar gini Untuk ngambil si telurnya Ya pasti kan kayak ada Apa Efek Merengkel yang gitu-gitu Apalagi kan kayak di bagian daleman gitu ya guys Jadi mungkin di saat pemulihannya itu ya sakit Nah Pas selesai kita Ambil Ambil telur itu Dokter kan suruh kita benar-benar istirahat Nah pas udah hari kelima Rumah sakit itu nelfon guys Rumah sakit nelfon Katanya Telur kita sudah Terbelah menjadi beberapa sel gitu kan Jadi kan kalau kayak telur kita udah dibuahin kan Nanti Telurnya itu kan ada yang belah jadi dua Setelah pembuahan itu Telur kita kan berbelah menjadi dua Jadi empat Jadi enam Jadi dua belas Jadi delapan belas Baru dia akan berubah Dia baru akan nempel di rahim kita Dan berubah menjadi janin Gitu lah ya Lebih kurang ya guys Sekali lagi ini saya Saya bukan dokter Saya orang awam Yang menyeritakan tentang kisah hidup saya Jadi kalau kayak ada salah Silap Silahkan dibetulkan Kalian boleh komen di bawah Setelah itu Kita akhirnya besok pagi nih Ke rumah sakitnya kan Semangat banget guys Semangat Nah Ke rumah sakit Udah kayak gitu Gak apa-apa ya Saya ceritanya sambil Karena saya mengingat lagi Kejadian tiga tahun lalu gitu guys Jadi Ini kan ceritakan tanpa skripsi ya Jadi memang saya akan mengingat Jadi banyak Nah udah kayak gitu Udah Pas mau di Buah Bukan mau di bawah Maksudnya si telur itu Mau masuk ke rahim saya itu Kita masuk kayak ke satu ruangan gitu kan Nah itu Pas disaat dimasukinnya itu Kita tidak dibius Jadi keadaan sadar Dan suami juga boleh Menemani gitu kan Nah Terus kita bisa lihat nih Kayak Kayak di TV gitu Di atas kan Saya udah tiduran gitu Suami di sebelah Nah si dokternya ini Dia bilang Disebut lagi Bener gak ini dengan ibu ini Dan bapak ini Karena Mereka mau memastikan Nama kita itu betul Jadi di Kayak di Apa namanya Kayak di tiupnya itu kan Di telurnya itu kan Pastikan dikasih nama-nama Karena kan yang buat bayi tabung Kan bukan saya sendiri gitu kan Ada berpuluh-puluh Orang yang buat bayi tabung juga Jadi udah betul ya Dengan ibu Maharani Dengan bapak Azhar gitu kan Oh iya Nah coba dilihat ya Katanya ini calon anaknya gitu guys Dan kita tuh bisa ngeliat yang kayak kecebong Si calon anak kita tuh Lagi berenang gitu Uget-uget gitu dong guys Gitu kan Terus ini ya Silahkan berdoa Katanya gitu Semoga anaknya nih Bisa jadi Gitu kan Nempel di rahim gitu Nah Terus Pas tiba-tiba Dokter tuh dengan santainya Ini masih dokter yang sama Yang bikin Ayu-ayu Ke saya juga guys Gitu Dan dengan santai Dokter bilang gini Udah ya Masukin satu aja Karena kalian berdua sehat Jadi saya yakin Ini pasti jadi Gak usah dua Gak usah tiga Takutnya juga nanti Malah bahaya lah Blah-blah-blah Jadi kan kita juga yang kayak Hah? Hah? Satu Sedangkan kita pikirkan Juga ngeluarin duitnya kan Gak sedikit gitu ya guys Oh gitu ya Udah gitu juga kan Tapi gak mungkin Kita mau ngotot-ngototan Karena kita juga kan Orang awam Kita gak paham tentang IVF Gitu kan Kita gak ada ilmu Di bagian itu Gitu Jadi ya udahlah Ikutin aja Apa kata dokter Tapi Ia sempat bertanda-tanya juga Gitu loh Kan Kita udah sempat Menyetujui Untuk dua atau tiga telur Sedangkan kan telur saya juga banyak Akhirnya dokter tuh Dengan penuh Semangat Kepercayaan diri Dia bilang Ini pasti jadi nih Udah satu aja Karena telurnya juga Grade-nya grade A Dia bilang gitu Grade A gitu kan Tingkat-tingkat kualitasnya Paling bagus lah istilahnya gitu Yaudah Udah masuk Nah pas udah masuk itu Tiba-tiba dokter bilang Oke udah selesai Boleh-boleh pulang Katanya Kita urus administrasi Udah bayar semua-semua Dan itu bayarnya 30 ribu guys 30 ribu Itu belum yang Ininya ya Plus-plusnya 30 ribu itu Untuk si Ininya Kayak Intinya aja gitu loh Bukan yang kayak Tiga hari sekali Saya pergi hospital Untuk cek darah Itu tidak Dihitung sama sekali guys Jadi untuk yang kayak Operasi pengambilan telur Untuk Apa Pembuahan telur Gitu-gitu 30 ribu Nah jadi Kalau yang kayak Tiga hari sekali datang Atau konsultasi ke dokter Yang Sekali konsultasi itu Bayarnya itu Hampir 300 ribu ya Atau hampir 100 ringgit Itu gak dihitung Jadi kalau mau Total bersih Dengan ketemu dokter Dengan ambil darah Semua-semua itu Hampir 33 sampai 35 ribu Jadi hampir 100 juta berarti Karena 30 ribu Ringgitnya aja Udah 93 juta Ya lebih kurang Segitu guys Udah bayar Dengan duit yang Suami sudah pinjam Dari salah satu bank Gitu ya Bismillah aja Gitu udah Akhirnya kita pulang Nah setelah Sampai rumah itu Itu gak ngerasain apa-apa sih guys Biasa aja gitu Normal Nah itu Tiga hari kemudian Saya dapet telepon Jam 10 malam Harus pergi ke Hospital Untuk Untuk mendapatkan Satu suntikan Nah suntikan itu Suntikan untuk Pemberhenti darah Katanya gitu guys Untuk Pemberhenti darah Nah Jadi pergi Nah pas pergi itu Dapet Satu suntikan Dan suntikannya itu Memang Sakitnya Luar biasa Karena si cairan itu Dari Minyak Dari oil Bukan dari Cairan Bukan dari sejenis cairan Gitu ya Jadi Nyeri Nah itu Saya dapet suntikannya Di Bokong sebelah kanan Jadi dari paha itu Agak ke atas dikit Sebelah kanan Udah tuh Cuman dapet suntikan gitu aja Terus kita pulang Nah Setelah kita pulang Udah tuh Hari-hari Saya ngejalanin Rutinitas Seperti biasa Kan kalau saya suka banget Masak guys Jadi kata suami Gak usah masak-masak dulu Katanya gitu Yaudah Jadi saya mau coba Cari hobi yang lain nih Jadi waktu itu Pindah hobi Ke ngejahit Gitu Jadi kayak cuman Dalam kamar aja Memang itu saya ngikutin Banget kok Saya Selama sebulan itu ya guys Gak pergi mal Terus Jalan tuh kayak Cuman ke dapur Gak masak Lebih sering Bungkus Masakan dari warung Dari kedai Gitu Jadi emang Bener-bener ngejaga Totalitas banget Jalan juga hati-hati Gak gajok Gujuk Gak gitu Nah udah kayak gitu Kan saya ikut Ini kan Ikut Kalender Menstruasi Di handphone kan Nah jadi Kalau kayak kita Udah lambat Mens Itu kan pasti Dapat pemberitahuannya Nah waktu itu Lambat mens guys Udah 3 hari Udah gitu kan Ya Allah Hamil kali Ya hamil Katanya gitu kan Udah kayak Berpikir seperti itu Nah udah kayak gitu Terus 4 hari 5 hari Terus Nah sampai udah di titik 2 minggu tuh Sampai saya tuh udah yakin Kayak saya tuh hamil guys Jadi tuh udah kayak yang Dikit-dikit pegang-pegang perut Usap-usap perut Gitu loh Nah sampai lah Gak nyampe sebulan 3 minggu gitu Rumah sakit telpon Suruh kita datang Karena udah jadwalnya Cek darah dan cek Air kencing gitu Memastikan kita hamil apa enggak Dengan Kepercayaan diri gitu guys Datang ke rumah sakit tuh Pas udah diambil darah Cek air kencing Ternyata negatif guys Bisa kebayang enggak Enggak mens Selama 3 minggu Dan maksudnya udah Udah telat Mens tuh 3 minggu Dan ternyata Enggak hamil dong Semua negatif Mau dibilang Mau dibilang enggak mungkin Karena mereka ambil darah Kalau darah kan kayak memang Lebih akurat Daripada yang air kencing kan Jadi yang Ya Allah Saya sama suami tuh Enggak ngobrol selama 2 hari guys Jadi suami Enggak nguatin saya Saya enggak nguatin suami Karena kita sama-sama down Down tuh bener-bener yang Aduh Banyak deh Di otak kita tuh Yang kenapa sih Enggak masuk 2 atau 3 telur Atau yang kayak Kenapa sih bisa gagal Padahal darah enggak keluar Udah gitu Itu banyak deh Berkecambuk Fikiran sebagai manusiawi ya Yang banyak Kalau-kalau-kalau Dan kalau Gitu loh Akhirnya dokter juga bilang Ya udah pulang dulu aja Kalaupun mau Mau buat lagi Masih boleh Karena saya masih ada Stok telur 18 lagi Di frozen Jadi telur kita itu Kita frozen kan Untuk jangka waktu 1-2 tahun Jadi kalau lebih dari 2 tahun Itu udah enggak bagus Kualitas telurnya Jadi dokter suruh kita Istirahat dulu Katanya kalau mau bikin lagi Boleh untuk 3 bulan ke depan Tapi pada saat itu Kita cuman Iya iya Dan jujur Kita ada juga Kesel ke dokternya Gitu karena Dari zaman kita Ayu Ini dia selalu bilang Kita sehat Kita sehat Tapi gagal Bilang kita sehat Tapi gagal Gitu loh Jadi kan Kesel Kita mau duit dari Iya maksudnya Untung kita masih Kayak bisa boleh minjem Kalian kepikiran enggak Kalau kayak orang yang Duitnya pas-pasan Contoh deh Kayak dia Belain Jual Harta terakhirnya Dia untuk Mendapatkan anak Tapi Tapi kok seolah Dokternya ini Kayak enggak Ambil berat Gitu loh guys Akhirnya yaudah ya Akhirnya Dokter cuma bilang gitu Selama Satu dua bulan ini Coba deh Setiap pagi tuh Jalan-jalan pagi Berjemur Minum jus Katanya gitu Yaudah Tapi tetap Saya ngambil waktu Satu sampai dua minggu Sampai boleh Kembali normal Sampai otak kepala saya ini Boleh berpikir normal Satu dua minggu itu tuh Kayak banyak penyesalan Amarah Geram Sedih ya Campur aduk gitu loh guys Karena Udah dua kali gagal kan Yang IUI gagal Yang IVF gagal Gitu loh Akhirnya udah istirahat Setelah dua minggu Saya sudah boleh Berpikiran normal lagi Jadi saya waktu itu Berpikiran Kita semua bukan Tuhan Mau segimana Sehebatnya dokter Dokter yakin Tapi dokter bukan Tuhan Dia punya keyakinan Pasti jadi Karena kita sehat Tapi kalau Allah berkata tidak Ya tidak Gitu guys Jadi Kalimat itu yang membuat Saya Kayak lebih Bisa Nerima Kayak lebih bisa ikhlas Untuk Saya dan suami Yakin Kita mau Ambil IVF yang kedua Atau bayi tabung yang kedua Akhirnya setelah tiga bulan Kita balik lagi ke rumah sakit Dan kita bilang Kita siap untuk Bayi tabung yang kedua Dan sebelum ke rumah sakit itu Akhirnya saya sama suami Punya Kesepakatan Ini Ikhtiar terakhir kita Kalau Allah masih gak ngasih Berarti kita ikhlas aja Ya udah Alhamdulillah kita udah punya anak satu Gitu kan Ya udah Kita ikhlas aja Yang penting Maksudnya gini loh Kalaupun kayak saya Nggak mau nyoba untuk yang kedua Tetap nanti Hidup saya kayak gak tenang guys Karena apa? Karena mungkin Fikiran saya Saya belum totalitas Udah kayak gitu Kita masih punya banyak stok Calon anak-anak kita Di Frozen Gitu loh guys Tapi selama tiga bulan itu Saya bener-bener google Saya cari di youtube Saya searching Sebenernya apa yang harus dilakukan Di saat orang bayi tabung Jadi saya Saya menemukan Banyak cerita Sharing-sharing gitu loh Dari Apa? Perempuan-perempuan di luar sana Calon ibu-ibu Jadi katanya itu Seharusnya kalau kayak kita Selesai Masukin Calon janin itu Ke rahim kita Kita kalau boleh itu Kita betres Satu sampai dua jam Jangan langsung Bangun Dan untuk kencing pun Kita pasang selang Untuk kita buang air kecil Untuk kencing Sedangkan itu semua Saya tidak lakukan Di Pembuatan bayi tabung yang pertama Jadi Saya banyak sharing sama suami Kita tuh Kalaupun kayak berhenti disini Tetap Kita kayak hati kita tuh Kayak gak Ikhlas Gak full Karena kita tahu Kita pun banyak kesilapan Jadi akhirnya Bismillah Kita yakin Untuk yang kedua Dengan banyaknya Sampai saya juga bilang Masuami gak apa-apa deh Kalau mau dapat tambahan Cas lebih di rumah sakit Yang penting Nanti selesai Masukin Si calon baby Ke dalam perut itu Saya mau banyak request ini Request itu Request Semuanya yang saya Udah Dapat info Atau ilmu Gitu Suami bilang Ya udah Tapi itu tetap tuh Suami bilang Harus ngajuin lagi Pinjaman lah Apa Ada jual Sebagian barang Yaudah lah Bismillah gitu Semangat saya Setiap pagi Minum jus Jalan Udah ini Bayi tabung yang kedua Saya mempersiapkan Stamina mental itu Hampir 300% Daripada yang pertama Udah lebih dari 100% gitu Untuk mental apa semuanya gitu Guys So Kita balik ke rumah sakit Dan kita siap Untuk buat Bayi tabung yang kedua Dan Gimana ceritanya Nanti kita akan lanjut Ke part ketiga So guys Jangan lupa Untuk tekan like Comment subscribe Tekan gambar lonceng Dan Kalau kalian suka Mau video ini Share video ini Ke semua sosial media Yang kalian punya Kita lanjut ke part 3 guys Bye guys Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini